Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik yang saya hormati Selama masa pandemik ini, supaya kita tetap produktif Meskipun tidak seperti biasanya Di mana kita dapat bertemu secara fisik Saya kemudian muncul ide untuk membuat semacam kursus Yang berjudul Petroleum Economic Yang saya rekam dan upload ke Youtube Sebenarnya tujuan utamanya sederhana sih Untuk memberi akses seluas-luasnya Kepada kolega dan khususnya adik-adik ini Yang berminat mendalami Petroleum Economic Dimanapun kalian berada Jadi itu tujuan utamanya Saya bagi menjadi beberapa modul Nah ini kita lihat modulnya Saya bikin menjadi 14 modul Jadi tujuannya ini sebenarnya Supaya Satu modul itu tidak terlalu panjang ya Karena kalau nonton video panjang sekali Capek juga gitu ya Baik yang ngomong maupun yang dengar gitu Jadi disini saya pecah menjadi 14 modul Yang mudah-mudahan sudah mengcapture Semua aspek yang terkait dengan Petroleum Economic Jadi disini ada 14 modul Kalau kita bisa lihat ya Disini yang pertama introduction Nanti bagian dari ini modul pertama Yaitu cycle of upstream business Nanti kita akan diskusi di modul pertama Ini kemudian di modul kedua Kita bicara mengenai upstream petroleum contract Yang dilanjutkan saya bagi dua disini Di modul pertamanya mengenai upstream petroleum contract Di modul ketiga nanti kita exercise Kita akan lihat bagaimana cara Membandingkan cara menghitung Government take di masing-masing jenis kontrak Nah itu di modul tiga Kemudian modul empat nanti akan membahas booking reserve Dan hubungannya dengan petroleum contract Nah kemudian di modul lima Saya fokus ke PSC Indonesia Nanti kita akan diskusi detail mengenai PSC Indonesia Kemudian modul enam mengenai Economic Analysis of Upstream Sini project Jadi disitu nanti di modul enam ini Kita akan bahas lah Di modul enam ini mengenai capital budgeting Cash flow versus profit Dan juga cash flow construction Nah modul tujuh ini cukup penting Petroleum Resource Management System Nanti ini standar yang dipakai International ya SPE Society of Petroleum Engineers Jadi ini ada kerangka klasifikasi sumber daya Atau resources nanti Nanti disitu akan ada definisi Apa itu reserve cadangan Apa itu resource sumber daya Pembagiannya seperti apa Kemudian juga klasifikasi berdasarkan Project maturity dan lain-lain Jadi ini cukup penting Yang modul ke tujuh ini Kemudian modul lapan kita bicara tentang The dynamic of crude oil price Jadi kita nanti akan bicara supply demand Kita bicara faktor yang menentukan Apa namanya Crude oil price Dan lain-lain Nah kemudian modul sembilan Spesifik nanti kita bicara Mengenai PSG growth split Kenapa PSG growth split ini muncul Bagaimana implementasinya sejauh ini Dan apa plus dan minusnya Modul sepuluh kita bicara ring fence And other provision Jadi disini udah mulai mengelaborasi Elemen-elemen komersial Dari kontrak production sharing Disini nanti kita bicara mengenai ring fence Mengenai investment credit Domestic market obligation Mengenai first trend petroleum Implikasi-implikasi ekonomisnya Nah di modul sebelas Kita coba diskusi mengenai Bagaimana membuat basic excel modelingnya Tentu nanti kita akan perlu membuat Setelah kita tahu apa namanya Kontraknya Bagaimana membuat cash flow constructionnya Di dalam excel basicnya seperti apa Kemudian di modul 12 Ini sedikit diskusi mengenai fiscal negotiation Bagaimana Karena nanti ketika kita bicara Keeconomian Nanti akan ada diskusi-diskusi Negosiasi-negosiasi Nah kira-kira yang win-win itu Ilustrasinya seperti apa Ini di modul 12 Kemudian modul 13 nanti ada sedikit diskusi Mengenai analysis of incremental economic Karena pada dasarnya kan ada dua Standalone economics Yang biasa kita lakukan Ada juga pendekatan incremental economic Nanti bagaimana melakukannya Kita bahas di modul 13 Dan terakhir Summary and closing Di sini nanti kita akan Melihat aspek-aspek apa Isu-isu apa Yang biasanya terjadi Dan juga Untuk yang ingin Mendalami lebih jauh Kira-kira Bacaan-bacaan apa Yang sebaiknya dibaca nanti kita Kita sampaikan Saya sampaikan Di modul ke 14 Oke Kita lanjut ya Nah kenapa perlu belajar petroleum economic Jadi disini Kita tahu bahwa Proyek di sektor ulumigas itu Kapital besar Perlu kapital yang besar Kemudian ini ciri khasnya ya Risiko yang tinggi Dan juga mengandung ketidakpastian yang besar Jadi para pengambil keputusan Di sektor ulumigas Senantiasa dihadapkan pada banyak pilihan investasi Jadi mulai dari tahap awal Mencari peluang akses Wilayah kerja migas Kemudian pelahap eksplorasi Sampai tahap eksploitasi Pada awal tahap Pada tahap awal Ketika menilai Daya tarik investasi Di sektor ulumigas Maka diperlukan Kemampuan negosiasi Negosiasi skill Dan pemahaman Terkait dengan Aspek bawah permukaan Subsurface Dan jenis kontrak Yang ditawarkan Pihak yang bertugas Mengevaluasi Keekonomin proyek Harus memiliki Kemampuan Untuk mengidentifikasi Bagaimana membuat Perkiraan arus kas Dari proyek tersebut Menentukan beberapa Indikator keekonomian Kita bahas Di modul Yang berikutnya Serta Memahami Rezim fiskal Ini juga sangat penting Yang berlaku di suatu negara Dan tentunya Yang paling penting adalah Bagaimana menuangkan Berbagai jenis Fiskal Rezim tersebut Kedalam model keekonomian Misalnya di dalam Excel Nanti kita akan ada Di modul berikutnya Serta bagaimana Implikasinya Terhadap indikator Keekonomian tersebut Nah kemudian Keekonomian proyek Diperlukan Antara untuk Mulai dari Menilai apakah Suatu proyek Mencapai tingkat Keuntungan yang diharapkan Membandingkan Nilai proyek Dan peluang investasi Yang tersedia Dan menentukan Rencana pengembangan Proyek Kulumigas yang optimal Melakukan analisa Sensitifitas Terhadap parameter tertentu Juga mengevaluasi Peluang ME Merger and Acquisition Juga investasi Setelah melakukan Negosiasi Jadi saya kira Bagi adik-adik yang Tertarik mendalami Petroleum Economy Nanti akan Sangat luas Terlibat di Hampir Semua tahapan Di industri Hulumigas Oke Sekarang kita masuk Ke tipikal Siklus di industri Hulumigas Ini tipikal Yang saya coba Gambarkan Akan dimulai Nanti dengan Penandatanganan kontrak Jadi tanda tangan kontrak PSC Tanda tangan Antara investor Dengan Pemerintah Dalam hal ini Diwakili oleh SKK Migas Kemudian Dimulailah oleh investor tersebut Aktivitas GNG Geologi Sumur penilaian Atau Pricer Kemudian juga Delineasi Untuk mengetahui Batas-batasnya Dan kemudian Tentu Dikembangkan Atau biasa kita kenal Disini kan Pengembangan lapangan Atau Plan Of development POD Nah setelah itu Setelah lapangan Dikembangkan Tentu nanti ada Penurunan secara alamiah Nah disini akan dilakukan Optimalisasi lapangan Bagaimana Mempertahankan produksi Mengurangi decline Dan lain-lain Kemudian dilakukan Tahap lanjut Tahap lanjut itu bisa Berupa Secondary recovery Seperti waterflot Dan lain-lain Bisa juga Enhanced oil recovery Bisa pakai chemical Bisa pakai CO2 Bisa pakai Apa namanya Steam Dan lain-lain Walaupun Disini Posisinya disini Bisa saja Dalam prakteknya EOR Enhanced itu Bisa dimulai pada saat Disini juga bisa terjadi Di titik sini Pengembangan lapangan Tahap lanjutnya Dan terakhir Kemudian Penurunan produksi Abandonment Setelah produksi Makin turun Kemudian tentu Ditutup Melalui Abandonment Tahap Abandonment Oke Nah Sekarang Keahlian petroleum Economics Pada dasarnya Terlibat pada Semua siklus Miga Jadi kalau kita lihat Pada tahap Tender Ketika Investor tertarik Untuk ikut Di dalam suatu Tender wilayah kerja Tentu Nanti Biasanya Investor Tergantung Size-nya Tergantung Besar-kecil Investor tersebut Mereka ada Minimum Threshold Size Jadi tentu Kalau Cuma blok-blok Kecil Pusat-pusat Besar Mungkin tidak tertarik Untuk ikut Karena mereka ada Minimum Sekian TCF Untuk gas Sekian juta Ratus juta Barrel Untuk potensinya Untuk oil Baru Baru mereka Mungkin tertarik Untuk ikut Dan kedua Tentunya Mereka juga akan Melihat Fiskal regime Fiskal regime Ini Bagaimana Melakukan Quickcon Hitungan-hitungan Cepat Karena pada saat Terhadap ini Kan belum ada Data yang memadai Tentu Daya tarik Bisa dilihat Dari sini Jadi sebenarnya Petroleum Ekonomic Sudah mulai Involp Pada saat Penawaran Di sini Kemudian Tanda tangan PSC Kontrak Di tanda tangan Misalnya Kemudian dimulailah Tahap eksplorasi Pengeboran Memang di tahap Eksplorasi ini Decision tree Lebih banyak Permain Decision tree Di sini Kalau kita Lebih banyak Karena detail Keekonomi Belum dilakukan Hanya Biasanya Dilakukan risk analysis Biasanya Indikator yang Lebih digunakan Di sini adalah EMV Expected Monetary Value Di sini juga Probabilista Kemampuan untuk Statistik Probabilistik Juga sangat Diperlukan Oke Nah ini tahap Eksplorasi Kemudian Setelah tadi Ada discovery Kemudian Masuk Oppressal Dan sumber tersebut Harus dikembangkan Masuk ke POD Tahap pengembangan Lapangan POD Paling tidak Ada 4 Faktor yang Dihitung Pada saat POD Pertama Harus ada Informasi Mengenai cadangan Dan profil produksi Ini nanti Di prepare Oleh Teman-teman Subsurface Kemudian Harus ada Perkiraan biaya Asumsi Untuk memproduksikan Ini Berapa Kira-kira Fasilitas Apa yang diperlukan Kegiatan Apa yang diperlukan Nanti ada Estimasi Biayanya Kemudian Tentu Berapa asumsi Harga Minyak Dan gas Tergantung Lapangannya Produksinya Dan Yang Tentu Bagaimana Resim Fiskal Karena Disini Empat Faktor Ini Akan Mempengaruhi Keeconomian Disini Secara Umum Ada Empat Faktor Ini Yang Akan Mempengaruhi Keeconomian Nanti Disini Akan Dihitung Berapa Indikator Keeconomian Yang dipakai Misalnya IRR Misalnya NPP NPP Ini Misalnya Investor Nanti Dia akan Berhitung Sini Ada Minimum Attractive Rate of Return Minimum IRR Yang Dimana Buat Investor Itu Dia akan Lanjut Karena Satu Tentu Akibat Capital Constraint Investor Atau Perusahaan Itu Punya Banyak Projek Nanti Tentu Bersaing Dengan Projek Projek Lain Tentu Disitu Akan Berkompetisi Yang Paling Menarik Tentu Akan Diprioritaskan Untuk Dikerjakan Jadi Minimum Attractive Rate of Return Kemudian Projek Mundur Waktu Time is Money Benar-benar Artinya Kalau Misalnya Mundur Akan Berpengaruh Juga Nanti Kalau Projek Mundur Misalnya Dihitung IRR Tadi Disini Pada Tahun 2025 Dia akan Onstream Kalau Projek Mundur IRR Juga Akan Terganggu Ini Juga Persetujuan Projek Sesuai Rencana Jadi Tadi Kita Punya Perkiraan Rencana Kerjanya Kalau Meleset Waktunya Juga Tentu Akan Berdampak Ke Hasil Perhitungan Keekonomian Dan Terakhir Disini Ada Resiko Ketidakpastian Dari Faktor Faktor Ini Jadi Disini Masih Ada Asumsi Yang Meleset Mengenai Biaya Cadangan Dan Produksi Bisa Juga Meleset Dan Price Juga Yang Sangat Sering Price Kita Tiba-tiba Pada Saat POD Atau Pengembangan Lapangan Ini Diasumsikan Harga 80 Tahun 65 Tiba-tiba Ketika Dilakukan Eksekusi Harga Drop Drastis Nah Ini Juga Tentu Akan Berparuh Berpengaruh Ke Kekonomian Oke Oke Jadi Saya Kira Itu Dulu Untuk Modul Satu Ini Mengantar Jadi Kita Menyampaikan Modul-modul Apa yang Akan Dibahas Kemudian Tadi Kita Melihat Siklus Industri Hulumiga Seperti Apa Dan Bagaimana Peran Daripada Disiplin Petroleum Economic Ini Pada Tahapan-tahapan Tersebut Next Modul Nanti Kita Modul Kedua Kita Akan Bicara Lebih Detail Mengenai Introduction To Upstream Petroleum Kontrak Jadi Nanti Disitu Akan Disampaikan Jenis-jenis Kontrak Yang Ada Apa Karakteristik Karakteristiknya Dan Di Negara Mana Saja Digunakan Dan Apa Plus Minusnya Dari Masing-masing Kontrak Volumigas Tersebut Oke Saya Kira Demikian Untuk Modul Satu Ini Sampai Jumpa Lagi Kita Nanti Di Modul Kedua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh